selamat menikmati 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 Hai makasih yang berjalan-jalan di Oh jadi datuk memang karena orang minta tolong minta gitu tolong binasakan ataupun binasakan gitu tapi saya enggak tega juga ibu tega enggak tega itu yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua Oh yang pertama sih ada Oh berapa istri Oh dua datuk jangan kayak gitu masak buahnya mau gimana gitu gini lato saya kan ini sedikit ingin memberitahu kan aku kalau misalnya kan Dato kan ilmunya udah dikenal semua orang kampung nih ya udah sangat orang-orang sangat kenal orang kampung sini sama Dato jadi satu KB Paten tengah Dato Wow berarti memang udah cukup dikenal ya Oh kok bisa berhasil kayak gitu Oh jadi orang berdatangan yang saya heran ini kenapa Dato bisa dikenal dikenal sehebat ini itu apakah mulut-mulut ya lalu untuk mendapatkan ilmu ini gimana kok keturunan bapak Oh bapak berarti orang masuk ke dalam bapaknya berarti orangnya uh jadi masih rekanasi Bu ya Oh ibu tahu juga ya selama ini buka-buka ini ya buka prase juga ya gue tahu ya Bu ya Oh gitu tuh saya mau tanya itu kok bisa mendapatkan ilmu sehebat ini selain daripada roh Bapak yang masuk ke dalam tubuh atau apa enggak ada ya Datuk ini belajar-belajar ada juga banyaklah pengalaman ya Datuk ya Oh betapa juga bertapa juga bertapanya berapa lama tuh empat puluh hari selama empat puluh hari Datuk bertapa enggak makan matilah kok eh namanya puasa ya namanya puasa jadi kalau puasa itu memang eh enggak makan ya gitu kan sudah dikenal orang udah banyak yang tahu nih ya jadi kalau misalnya lah saya sedikit memberikan saran ini ini saran atau jangan marah gimana kalau misalnya datuk punya ilmu-ilmu yang tinggi ilmu yang sakti ini untuk tidak digunakan ke orang lain gitu ataupun eh maksudnya ya hanya membantu menolong mengobati tapi kalau orang minta santai jangan mau gitu ataupun dikenal sehat gitu gimana bisa kenapa enggak bisa kok ya tapi kan itu kan mencelakakan orang menyakiti orang bahkan bukan hak Datuk untuk mengambil nyawa orang ya kan itu saya sedikit nasihat aja kalau bisa datuk itu jangan jangan nyantet orang lagi kan itu enggak baik gitu tuh ya ya inilah sedikit memberikan nasihat Datuk bukan bukan mau yang lain-lain jadi saya ingin memberikan sedikit masukan sama Datuk kan sudah tua iya leluhurnya dibilangin lah dimarah dikasih tahu supaya jangan membunuh orang lagi kan enggak baik loh kok dimakan gimana tuh itu harus ada tumba ya ya tapi kan kalau membunuh orang itu kan sudah dosa besar tuh iya tapi kan gini tuh iya tapi kan gini tuh Dato kan itu kan memakai keilmuwan itu untuk membunuh orang kenapa Dato kok masih memakainya bukankah hidup mati seseorang itu karena karena Allah ta'ala tuh bukan karena perintah Datuk itu hei jenis setan demit pasmi gitu kan bukan ada haa tuh kenapa Dato menggunakan untuk membunuh orang lain iya cerita Dato kan Dato kan Islam dong Islam kan itulah Islam kenapa Dato kok masih memakai ilmu kayak gitu ke orang lain membunuh orang lain itu enggak bagus tuh berhenti aja tuh berhenti aja tuh kenapa enggak boleh ya bukan gitu Dato saya ini cuman pingin memberikan nasihat Dato supaya memberikan saran supaya Dato ini sudah mulai beranjak tua sudah waktunya untuk bertobat karena Allah ta'ala gitu tuh saya kucuk dari tabung mau berbual sama saya iya iya sekali akan mau mau apa apa tidak ya tidak tuh maksud saya itu memberikan saran sama Dato supaya jangan lagi menggunakan untuk menyantet orang lain enggak bagus tuh tidak usah melarang saya saya nggak melarang Dato saya hanya memberikan saran Dato jangan marah-marah bukan marah ini nggak pernah orang ini merindaknya tempatnya ya kan saya memberikan saran supaya Dato itu tidak lagi menggunakan ilmu itu ke orang lain Dato dengan kalau bagus pulang adalah jangan salah gini ya jangan kayak gitu lah Dato Dato mau terus kayak gitu kan bisa gitu saya kan hanya ini mau berobat apa-apa ya saya mau berobat sekalian saya ini ingin satu saya iya Dato ini tenang dulu Dato jangan marah-marah dulu kan saya baik-baik ya bu saya baik-baik kan bu iya saya baik-baik Dato jangan nggak marah-marah cepat tua Dato memang udah tua tapi kan coba seluruh dulu Dato duduk dulu duduk itu seluruh ya bu ya marah-marah aja bu ini Dato nya ini udah tua marah-marah seluruh Dato nya seluruh jangan marah-marah saya jadi takut saya saya kan ingin tahu kalau misalnya Dato ini kan baik-baik itu di siapa lagi yang datang itu oh ada tamu itu tamunya tuh biar aja masuk mas 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 sabar mas ya tamunya tuh banyak juga yang datang tuh ya oh gimana tuh Dato jangan marah-marah ya saya mau baik-baik aja ya tinggalkan ilmu dukun santat itu kenapa tuh kenapa susah kan itu lebih menyusahkan nanti di akhirat tuh membunuh orang berhenti lah tuh kenapa tuh berhenti ngapa tuh kenapa Dato kenapa Dato marah-marah lagi oh jahat sama dia bukan jahat tuh 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 apa ini tuh Dato Dato jangan marah-marah dulu Dato aduh 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 kenapa Dato terpental kau punya ilmu apa ya nah saya nggak punya ilmu apa-apa cuman Dato ini kenapa marah-marah ya saya kan hanya ingin memberikan nasehat Dato jadi bukan seharusnya Datuk ini memberikan pelajaran kayak gitu kan saya memberikan nasihat kenapa Datuk memberikan pelajaran sama saya iya membutuhkan dalam segi kebaikan gak apa-apa, ini kan dalam hal kejahatan Datuk ini keras kepala betul saya minta sekali lagi Datuk tinggalkan ilmu perdukunan santet ini gak bisa saya minta sekali lagi Datuk ini gak bisa baik silahkan Datuk keluarkan aja ilmu santet sehebat-hebatnya ilmu santet silahkan monggo silahkan sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam monggoi wassallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam bapak tarik nafas pak tarik nafas pelan pelan oke tarik nafas sekarang ikuti saya asyadu anna ilaha illallah ikuti saya asyadu anna ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah oke bapak akan saya bersihkan ilmu-ilmu jahat yang ada jadi bapak setan jin hantu belau Allah oh 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 sepertinya bapak terlalu lemas bu bapaknya lemas kayaknya bapaknya butuh istirahat nanti sebentar lagi juga beliau gamun tapi gak apa pak insyaallah beliau dijalankan masalah maaf bu ya oke tarik nafas pak tarik nafas tarik nafas pelan pak oke oke pak ya oke pak saya minta sama bapak mulai saat ini jangan lagi gunakan kirimu untuk nyatet orang pak ya saya juga minta maaf sebenarnya saya ke depan kemarin ingin memberikan teguran aja sama bapak sesungguhnya di atas langit masih ada langit pak ya jadi jangan pakai ilmu jahat lagi pak ya saya minta maaf atas kesalahan saya dan kesalahan saya dan saya mengharapkan bapak untuk tidak menyatet orang lagi selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum bu assalamualaikum bapaknya duk assalamualaikum alhamdulillah selesai berat juga ternyata begitu keras harus jalan jauh lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih